selamat menikmati saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 bagi bapak ibu, saudara-saudara yang sedang terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah kiranya kasih karunia Tuhan hadir menjama dan memulihkan kehidupan saudara menyembuhkan saudara dari penyakit untuk kembali juga melanjutkan aktivitas kembali di dalam kehidupan sehari-hari saudara-saudari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan kita mengawalnya dengan berdoa kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian amin saudara-saudari firman Tuhan hari ini tertulis di kitab ulangan 23 ayat 5 demikian dikatakan tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau demikian dikatakan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus kalau ada orang yang bertanya kepada kita apakah kita mau dikutuki atau diberkati tentu setiap kita rindu dan mau menjadi orang-orang yang terberkati atau yang menerima berkat tidak ada seorang pun yang mau dirinya menjadi pribadi yang terkutuk atau yang dikutuki karena ketika seseorang terkutuk atau dikutuki maka hidupnya akan menjadi susah dia akan penuh dengan penderitaan dan akan berbagai kesulitan dia akan alami oleh karena itu orang rindu menjadi pribadi yang terberkati karena ketika dia menjadi pribadi yang diberkati maka hidupnya menjadi penuh dengan sukacita dia akan berhasil di dalam berbagai hal kehidupannya nah oleh karena itu Tuhan juga melarang kita untuk mengutuki orang lain menjadi kutuk bagi orang lain tetapi Tuhan mau supaya setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan memanggil dan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini adalah sesuatu yang mengingatkan kita bahwa ada orang-orang yang tidak suka kepada umat Tuhan ada orang yang tidak suka kepada bangsa pilihan Tuhan di zaman belakangan ini kita mendengar banyak orang-orang atau bangsa-bangsa yang mengungkapkan dan mengutuki umat Israel karena peperangan-peperangan yang mereka alami tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah Abraham, Isa dan Yaakub janganlah kita ikut memutuki bangsa Israel bangsa Palestina atau siapapun supaya apa yang keluar dari mulut kita apa yang keluar dari pikiran kita bukan sesuatu yang tidak baik bukan sesuatu yang mencelakakan yang mendatangkan kesengsaraan bagi orang lain tapi kita dipanggil untuk mendatangkan berkat kebaikan kehidupan bagi orang lain karena Tuhan sendiri tidak menginginkan seorang pun manusia itu jatuh ke dalam kutukan atau menjadi pribadi yang terkutuk walaupun karena segala perilakunya yang tidak mau bertobat atas segala kesalahan dan mengenal segala pelanggarannya dia tentu akan menjadi manusia yang jatuh di dalam kutukan dosa tapi Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk melepaskan kita dari kutukan dosa dan kematian itu nah itu sebabnya Tuhan tidak menginginkan umatnya dikutuki oleh orang-orang yang berniat jahat kepada mereka dalam peristiwa firman Tuhan hari ini Tuhan membalikkan rencana jahat Bileam dan bangsa-bangsa sekitarnya yang gentar dan takut kepada bangsa Israel mereka menginginkan bangsa Israel itu terkutuk dan mengalami banyak penderitaan sehingga mereka tidak mampu untuk menahlukan kanaan tapi karena Tuhan begitu kasih kepada umatnya kutukan-kutukan yang direncanakan untuk diungkapkan oleh Bileam diubahkan Tuhan menjadi berkat sehingga bangsa Israel semakin terberkati sehingga bangsa Israel semakin kuat dan semakin dimampukan, disanggupkan untuk menahlukan tanah-kanaan inilah yang juga menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan mungkin banyak orang yang berniat jahat tidak baik atau mencelakakan kita selama kita percaya kepada Tuhan selama kita mengandalkan Tuhan selama kita berjalan di jalan-jalan Tuhan maka Tuhan sendiri akan menjaga Tuhan sendiri akan melindungi Tuhan sendiri akan membentengi segala kehidupan kita sehingga Tuhan akan membalikkan niat-niat yang jahat yang diarahkan kepada kita menjadi sesuatu yang baik sehingga Tuhan mengubahkan kutukan yang hendak diucapkan kepada kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehingga hidup kita ini menjadi terberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang oleh karena itu saudara-saudari mari mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan biarlah Tuhan yang menjaga Tuhan yang melindungi Tuhan yang memagari kita dari segala kutukan-kutukan yang disampaikan kepada kita dari segala niatan-niatan jahat yang ingin diungkapkan dan dilakukan kepada kita kalau Tuhan yang menjaga yang melindungi maka Tuhan akan membalikkannya menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada kita mari kita juga menghindarkan diri dari niat-niat yang jahat yang mencelakakan yang mau menghancurkan kehidupan orang lain tetapi apa yang kita pikirkan yang kita niatkan yang kita lakukan baiklah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan berkat bagi orang lain selamat bekerja selamat beraktifitas Tuhan Yesus menyertai kita amin kita berdoa terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang menyapa kami anak-anakmu yang percaya kepadamu bahwa engkau lah yang akan menjaga memelihara kehidupan kami bahkan membalikkan niat-niat yang jahat menjadi sesuatu kebaikan di dalam kehidupan kami kutuk menjadi berkat dan sesuatu yang mencelakakan kehidupan kami malah membuat kami menjadi selalu tetap terjaga karena Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi kami kami berdoa Tuhan buat dunia ini kiranya semakin mengenal kasih karuniamu yang selalu memberkati kasih karunia yang selalu merindukan kebaikan bagi banyak orang sehingga setiap orang belajar untuk saling memberkati bukan saling mengutuki terima kasih Bapak kami berdoa yang sakit terbaring sekarang di rumah sakit atau di rumah kerennya engkau menjambah dan memulihkan kehidupan mereka terima kasih Bapak dengarlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia daripada Allah Bapak serta perseguh Tuhan dari Ruh Kudus itulah yang menyertai mereka dan saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya amin selamat beraktifitas Yesus Tuhan Yesus menyertai kita Horas Yesus memanggil kita hari ini saat ini cari utusannya beritakan Injil keselamatan jangkau seluruh dunia di kota dan di desa di bandar pasar juga di rawa pantai dan lembah dinantikan kehadiranmu dinantikan kehadiranmu bawa damai sejahtera dari Allah Sending HKBP bersinarlah kobarkanlah kobarkanlah kita surat Kristus amanat cinta kasih Allah bagi dunia tua muda bangkit bersama bulatkan bulatkan teka bersatulah kuatkan iman terima kuasa rohul kudus hidup pernah jadi teladanlah Sending HKBP bersinarlah kobarkanlah kobarkanlah dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian bebaskanlah mereka yang sengsara terbelanggu menderita dari dosa kekelaman dunia kobarkan sendi hak hak KBP bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah hidup beriman adil damai sejahtera hak KBP bersinarlah nyatakan kebaikan Allah Bapak kita bagi seluruh ciptaan Allah hidup beriman adil damai sejahtera beriman 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 terjah Terima kasih.